Hai teman-teman, ketemu lagi sama gue Haris di channel Travelfogger dan Tutorial Di video kali ini gue akan ngasih tutorial ke kalian Cara naik MRT dari stasiun blok MBCA menuju ke stasiun MRT Bundaran HI Oke sekarang gue udah ada di stasiun MRT blok MBCA Langsung aja kita naik ke atas untuk menuju gate pintu masuk dari stasiun blok M ini Oke di depan sana ada pemeriksaan tas menggunakan mesin X-ray Jadi tas kita harus dimasukkan ke dalam mesin itu untuk diperiksa oleh petugas yang ada di situ Selanjutnya siapkan kartu bank kalian, disini gue gunakan e-money dari Mandiri Tempelkan di gate sampai gate nya terbuka Dan ketika kalian gunakan e-money, saldo minimal adalah 15.000 rupiah Jadi kalau misalnya saldo kalian kurang dari 15.000, nanti di gate akan berbunyi saldo anda tidak cukup Jadi pastikan saldo kalian cukup sebelum kalian tap di gate MRT Selanjutnya kalian harus menuju ke lantai atas dengan menaiki escalator ini untuk menuju ke peran MRT Karena peran MRT nya itu ada di lantai yang paling atas untuk di stasiun MRT blok MBCA Dan sampai juga akhirnya kita di peran MRT Tempat kita nunggu keretanya Kereta akan tiba tiap 10 menit sekali di jam normal dan 5 menit sekali di jam sibuk Dan khusus di weekend, kereta akan tiba tiap 10 menit sekali Oke keretanya sudah tiba Dan langsung saja kita masuk ke dalam keretanya Untuk tempat duduknya bebas ya Kalian bisa duduk di mana saja Kecuali kalian duduk di kursi prioritas Jadi kalian kalau bisa jangan duduk di kursi yang ada di ujung-ujung kereta Karena itu merupakan kursi prioritas Selama ada di dalam rengan kereta Di kereta kalian mesti dilarang berbicara Baik secara langsung maupun melalui sambungan telepon Dan kalian juga dilarang makan dan minum selama ada di dalam rangkaian kereta Makan dan minum di area berbayar Kalian bisa didenda 500 ribu rupiah Ketika kalian gunakan kartu bank Satu orang wajib menggunakan satu kartu Dan untuk tarif dari blok MBCA menuju ke bundaran HI 8 ribu rupiah Jadi lumayan terjangkau ya Oke untuk kartu pembayaran kalian bisa gunakan juga kartu flash Kartu Brizzy Type Cash Kartu MRT juga bisa ya Pokoknya kalian pilih aja pembayaran yang menurut kalian paling gampang Pembayaran yang menurut kalian bisa gunakan Serta juga biasanya terdapat rute perjalanan Kalian bisa lihat ya Untuk melihat kalian sedang berada di stasiun mana Dan akan menuju ke stasiun mana Jadi walaupun kalian ada di bawah sana Kalian tetap tahu posisi kalian itu ada di mana Terima kasih telah menonton! Oke bentar lagi kita akan sampai di stasiun bundaran HI Langsung aja kita turun dari kereta Dan menuju pintu keluar dari stasiun MRT bundaran HI Untuk pintu keluarnya ada di lantai paling atas Karena untuk stasiun MRT bundaran HI itu ada di bawah tanah ya Jadi kita harus naik ke atas Dengan menaiki eskalator yang ada di depan ini Selanjutnya siapkan kartu pembayaran kalian tadi Yang kalian gunakan untuk masuk Selanjutnya tempelkan di gate Sampai gate-nya terbuka Dan saldo akan terpotong ketika kalian tap di gate keluar Selanjutnya kalian tinggal lurus aja Untuk menuju ke bundaran HI Oke tengu banget yang udah ngikutin petualangan gue hari ini Tutorial Naika Marti Dari stasiun MRT Blok MBCA Menuju ke stasiun MRT Bundaran HI Mudah-mudahan informasi yang gue sampaikan ini bermanfaat buat kalian Dan sampai ketemu lagi di tutorial gue berikutnya Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax